lihat ini pingnya 6 disini bayangin untuk kawan-kawan ini kita oke aja lihat ini 3500 3500 ya 3300 3400 halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sobat youtube sekalian di kesempatan ini aku akan coba berbagi lagi kali ini terkait sebuah website yang bisa ibaratnya itu menampilkan ini ya komputer dalam komputer jadi ibaratnya kita mengakses komputer lain hanya lewat browser gitu nah keseruannya apa keseruannya buahnya banget salah satu internetnya itu super duper cepat kecepatannya itu ribuan kali ya nah ribuan kali dari kecepatan internetnya kita jadi kalau kita download itu mungkin cuma bandwidthnya ratusan ini bahkan bisa ribuan atau kalau gak salah itu bisa sampai 1 giga lebih gitu nah kira-kira keseruan lainnya kayak gimana langsung aja ya kita simak videonya oke kawan-kawan pertama silahkan ketik aja atau akses puter.com jadi website-nya itu namanya puter nah ini kalau tak gedein kayak gini ya ibarat ini ya RDP mirip banget gitu ya disini ada beberapa tampilan ya salah satunya ada menu trash disini terus di pojok kanan sini ada kayak ini ya apa namanya tampilan kalau kita itu bisa muncul ini beberapa menu lain lah ini kayak namanya saya gitu ya terus ada my website setting dan lain-lainnya sebelah kirinya ada juga tapi ini lebih ke bagian ini setting tentang about-nya terus usex terus account terus security gitu ya terus bahasa nah bahasa disini sayangnya belum ada bahasa Indonesia jadi pakai bahasa Inggris aja nah sekarang kita lihat dalamnya ini apa aja macam-macam nih selain ada trash ada about ada terminal ada recorder kamera kode ada draw jadi kalau draw ini kalau kita klik nah ini untuk gambar ya kawan-kawan ya jadi kita bisa gunakan draw ini untuk coret-coret lah mirip dengan paint gitu ya nah ini misalnya gini kita mau gambar nih bisa nih nah kayak gini seru banget kawan-kawan nah ini untuk draw-nya ya oke kita down save kemudian kalau kita lihat dalam explorer-nya ini ada desktop ada dokumen picture video mirip ya mirip banget kita gedein ini dokumennya picture-nya nah ini mirip banget kawan-kawan oke terus disini ada yang seru itu yang saya suka browsernya kita lihat ya kita klik browser kita tunggu kita akan coba lihat kecepatan internetnya itu kayak gimana oke ya kita biarkan sampai terbuka dulu browsernya kita oke aja lah oke masih loading jadi kalau ini kita besarin lagi ya nah sekarang udah tampil jadi browsernya itu kurang lebih kayak gini ini miliknya google misalnya ya nah kita ingin coba lihat kecepatan internetnya itu kayak gimana ketika aja speed test ya jadi klik satu kali disini terus speed test oke kita mau lihat kecepatan internetnya seperti apa kita pakai yang ini ya okla ini ya oke kelihatan ya kira-kira teman-teman ya oke kita lihat disini pakai microsoft azure kemudian university of texas ini bisa diganti servernya ya kita klik go kemudian kita bisa lihat kira-kira berapa downloadnya ya lihat ini pingnya 6 disini bayangin tuh kawan-kawan ini kita oke aja lihat ini 3500 3500 ya 3300 3400 wah bayangan tuh downloadnya 3500 kawan-kawan ini dengan ping yang super duper ini ya rata-ratanya 6 kemudian downloadnya 12 uploadnya masih belum masih proses ini ya nah jadi dengan menggunakan website ini kita itu bisa melakukan beberapa hal teman-teman mungkin banyak teman-teman yang ah gak bisa disimpan di komputer kita tuh atau gimana gitu biasanya ya tapi bagi yang paham sebenarnya kita bisa melakukan processing yang benar-benar rumit atau berat gitu ya menggunakan komputer seperti ini nah jadi nanti hasilnya tinggal kita kirim ke misalkan drive-nya kita yang udah jadi jadi processingnya kita menggunakan sejenis RDP ini ya walaupun RDP gak begini-begini amat gitu tapi intinya yang website bisa menampilkan komputer kayak gini atau ini ya remote desktop ini sangat banyak manfaatnya bagi yang paham kebetulan saya sendiri setiap melakukan misalkan processing gitu ya sering menggunakan RDP kenapa karena komputer saya kurang speknya kurang tinggi internetnya masih terloading jadi kalau kita ingin processing menggunakan koneksi yang cepat ya gunakan ini gitu cepat banget ini kawan-kawan 3500 atau 3,5 giga per detik jadi kalau kawan-kawan mau download gitu ya dalam hitungan detik itu bisa dapat 5 giga atau ada ukuran file 5 giga per detiknya bisa ke download gitu ya nah untuk yang lainnya teman-teman bisa cek-cek juga disini misalnya pengen apa namanya pengen buka youtube tinggal buka aja youtube seperti ini perlu dipahami ini masih menggunakan internet ya jangan sampai nanti ada teman-teman pake internet gak masih pake kawan-kawannya jadi ini masih pake internet seru banget saya suka sekali jadi teman-teman kalau ingin melakukan processing yang lumayan ini butuh koneksi internet tinggi bisa menggunakan ini salah satu RDP yang saya rasa paling simple dan paling cepat koneksi internetnya tinggal misalkan ingin nonton apa misalnya ingin cari yuk cari tahu tinggal nonton aja disini dan fitur-fitur lainnya teman-teman bisa coba-coba sendiri ya intinya disini saya ingin memperkenalkan bahwa ada sejenis RDP hanya dengan modal website doang sangat cepat baru tampilannya sangat indah baik kawan-kawan jadi itu ya salah satu website yaitu puter.com bahasanya kayak bahasa jawa puter ternyata salah satu jenis RDP yang super canggih makasih banyak ya udah mampir dan nonton videoku semoga aja informasi sederhana ini bisa berguna dan bermanfaat seakhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh